Sahabat muslim pastinya sering diantara kita menggunakan alarm di handphone agar terbangun tepat waktu di esok hari Perbuatan ini merupakan sikap berbaik sangka kepada Allah Karena dengan mengaktifkan alarm kita berkeyakinan esok pagi Allah menghidupkan kita kembali setelah tidur Banyak dalil dan ulama aswajah berpendapat bahwa tidur serupa dengan kematian Karena ruh sama-sama keluar dari jasad Bedanya saat tidur Allah mengembalikan ruh kita saat terbangun Sedangkan di saat kematian Allah tidak mengembalikan ruh orang tersebut Hal itu digambarkan jelas di dalam doa bangun tidur Segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan kami Kepadanyalah kebangkitan hari kiamat Jadi jelaslah bahwa tidur merupakan kematian sementara Oleh karena itu kita wajib bersyukur setiap kita bangun tidur Karena atas rahmat Allah kita masih bisa beraktifitas hingga hari ini Lalu pertanyaannya kemanakah ruh kita saat tidur? Jawaban mengenai hal tersebut bisa kita temui dalam sulat Azumar Ayat 42 Yang menyebutkan bahwa jiwa-jiwa manusia Baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal di waktu tidurnya Ada dalam genggaman Allah Di dalam Islam sendiri ternyata ada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk tidur Tentunya dibalik hal tersebut ada hikmah dan kebaikan di dalamnya Ada pun waktu makruh tersebut diantaranya Yang pertama tidur setelah sholat subuh Tidur pada waktu tersebut mengakibatkan kita melewatkan rezeki yang dibagikan Allah di pagi hari Oleh karenanya Nabi pernah bersabda Agar kita menjemput rezeki pagi lewat hadis berikut Apabila engkau telah selesai sholat subuh Janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki Waktu makruh kedua ialah Tidur saat maghrib dan tidur sebelum melaksanakan sholat isya Hal ini terlarang Karena dikhawatirkan orang yang bersangkutan melewatkan waktu sholat maghrib yang terhitung pendek Serta sholat isya yang memang dekat dengan waktu tidur malam Ada pun dalilnya dalam hadis berikut ini Bahwasannya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya Waktu makruh ketiga ialah tidur setelah makan Hal tersebut menyebabkan dampak yang buruk bagi kesehatan Khususnya pencernaan Dan dapat menimbulkan diabetes Serta penyakit lainnya Ada pun dalilnya sebagai berikut Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Janganlah kalian langsung tidur setelah makan Karena dapat membuat kalian menjadi keras Sedangkan mengenai larangan tidur setelah asar Yang sering kita dengar dalilnya Siapa yang tidur setelah asar Lalu hilang akalnya Atau menjadi gila Maka jangan salahkan Kecuali dirinya sendiri Hadis tadi menurut kesepakatan para ulama Merupakan hadis palsu Karena holid Salah seorang perawi hadisnya adalah seorang pendusta Jadi tak mengapa Bila seseorang tidur setelah sholat di waktu asar Menurut Syekh Ibn Ba'as Rahimullah Hal tersebut kembali ke hukum asal perkara duniawi Yaitu mubah Alias boleh saja dilakukan Untuk lebih jelasnya Mari kita simak pemaparan berikut ini Sebelum tidur Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah Pertama beliau itu berwudu Jadi pemahamannya Rasulullah SAW itu Itu paham betul bahwa ketika beliau tidur Bisa jadi tidak bangun lagi Nah karenanya beliau ingin Meninggal atau misalnya tidak bangun lagi Wafat itu dalam keadaan yang suci Nah kita sebaiknya juga sama Kita mengambil wudu Setelah itu beliau Membersihkan tempat tidurnya Menggibas tempat tidurnya Mungkin nanti ada serangga-serangga kecil yang tidak terlihat Supaya enak dibersihkan dulu Nah setelah itu Kemudian membaca doa tadi Membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Wa'amud Nah setelah itu Kemudian ada beberapa doa-doa yang biasa Rasulullah SAW itu da'amkan Pertama ada ayat kursi Biasanya beliau juga membaca ayat kursi Dan kemudian selain itu juga Beliau membaca tiga kul Surat-surat pendek Tiga kul ini Surat Al-Ikhlas Kemudian surat Al-Falaq Kemudian surat An-Nas Nah setelah kemudian membaca tiga kul ini Rasulullah SAW meniupkan Meniup kepada kedua tangannya Dan mengusap ke seluruh badannya Mengusap ke seluruh badan Nah ini dipahami Agar supaya terlindungi Dari semua seluruh potensi-potensi Yang kemudian mengganggu Membahayakan dan lain-lain Jadi tiga kul ini kan Juga menolak bala Tiga kul itu dari sihir Dan dari segala sesuatunya Jadi kita biasakan juga sama Kita usapkan semuanya Dan kemudian jangan lupa Miringkan ke sebelah kanan Miring ke sebelah kanan kita Kenapa? Ini hikmahnya ternyata Kalau kita tidur itu Memiring sebelah kiri Jantung kita itu akan Apa namanya Berat gitu ya Tertimpa sama badan kita Karena niring ke sebelah kanan Dan menghadap Qiblat Nah ini sebetulnya Kalau kita lihat Bagaimana seseorang yang Kalau misalnya wafat dikuburkan Itu sama tuh Niring sebelah kanan Dan menghadap kepada Qiblat Nah artinya apa? Hikmah sebelum tidur ini Ini bisa kita pahami Bahwa Rasulullah SAW Itu memahami bahwa beliau Menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah yang menggenggam jiwa Apalagi doa setelah bangun Ini sangat nyambung sekali Apa itu? Kalau kita lihat Jadi segala puji bagi Allah yang telah Membangunkan Menghidupkan Ahyana Dari apa? Dari kita dalam kondisi yang Tidur dalam kondisi mati Dan hanya kepada Allah Kita kembali Sampai jumpa